100 gram gula pasir Atau sesuai selera Jika suka manis bisa ditambah Jika tidak suka manis bisa dikurangi 2 butir telur Seber 4 sendok teh vanila cair Bisa duga diganti dengan Vanili bubuk Sejumput garam Setengah sendok teh SP Bisa diganti dengan Ovalet atau TBM Kemudian mixer secara Perlahan-lahan dulu Kemudian naikkan ke kecepatan Yang paling tinggi Mixer punya saya ini Saya mixer selama kurang lebih 5 menit atau Bisa juga disesuaikan Dengan kecepatan mixer masing-masing Jangan lupa Yang belum subscribe silahkan subscribe Like dan tekan loncengnya Agar tidak ketinggalan video Terbaru dari saya Setelah adonan putih kental dan berjejak Kemudian Tambahkan 150 gram tepung Teribu serba guna Dimasukkan secara bertahat Bergantian dengan 75 mili susu cair Susu saya menggunakan 1 sendok makan susu bubuk Yang saya larutkan dengan 75 mili air Mixer dengan sepik yang paling rendah Asal adonan tercampur rata saja Mixer hanya sampai Tepung terigu dan susu tercampur dengan rata Sama adonan Lalu matikan mixernya Kemudian tambahkan 75 mili minyak goreng Campur minyak goreng dengan adonan Dengan cara diaduk balik Sampai minyak goreng tidak ada yang mengendap di bawah adonan Setelah tercampur rata Adonan saya bagi menjadi 3 bagian Satu bagian saya berikan pewarna merah Satu bagian hijau Satu bagian saya kasih pewarna mocha Untuk warna disesuaikan saja Dengan selera masing-masing ya Aduk adonan sampai tercampur rata dengan pewarna makanan Kemudian masing-masing adonan kita masukkan ke dalam plastik segitiga Agar mudah untuk mencetak nantinya Kemudian setelah digunting ujung plastiknya Cetak adonan Dalam cetakan Saya menggunakan cetakan yang berdiameter 8 cm Untuk warna bisa diselang-seling sesuai selera masing-masing ya Jangan mencetak adonan terlalu tebal atau terlalu tipis Karena nanti saat digulung akan pecah Untuk motif bolu kita berikan adonan sedikit di tengah-tengah Dengan lidi atau tusuk sate kita bentuk motifnya Motif disesuaikan saja dengan selera masing-masing Kemudian kita kukus adonannya Jangan lupa pengukus airnya dididihkan terlebih dahulu Gunakan api sedang cenderung kecil Dan kukus selama 7-8 menit Setelah kurang lebih 8 menit kita kukus Kemudian angkat bolunya Sisir bagian pinggir bolu Kemudian kita keluarkan bolu dari loyang Lalu tambahkan selai sesuai selera Saya memakai selai stroberi yang bertekstur halus Kemudian ratakan selai di atas bolu Untuk sedikit banyaknya selai yang kita pakai Kita sesuaikan saja dengan selera masing-masing Saya memakai plastik OPP ukuran 11 ya Kemudian lipat bolu perlahan Jangan terlalu ditekan dan jangan lupa lepas perekatnya Lipat bolu dalam keadaan masih hangat Jika bolu sudah dingin maka bolu akan patah saat dilipat Setelah itu rekatkan Perekat ke plastik yang ada bolunya Lihat bolunya hasilnya cantik dan tidak pecah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Ini hasilnya Warnanya dan motifnya terlihat cantik Tentunya sangat menarik Perhatian para pembeli Jika kita jualan Boli ini juga sangat cantik Untuk isian snack box Atau saat ada Ada acara-acara di rumah Boli ini hasilnya sangat lembut Bismillah Hmm Sudah pas Kurih, manis Dan benar-benar lembut Dalam wadah Masukkan 100 gram gula pasir Setara dengan 7 sendok makan Seper 4 sendok teh vanili bubuk Satu butir telur Saya memakai ukuran agak besar ya Jika telurnya kecil Maka bisa memakai 2 butir Setengah sendok teh SP Bisa diganti dengan TBM atau ovalet Mixer dengan kecepatan yang paling tinggi Sampai adonannya mengembang putih Kental dan berjejak Tentunya saat memixer Nyalakan dari kecepatan yang terendah dulu Lalu naikkan ke kecepatan yang sedang Baru dinaikkan ke kecepatan yang paling tinggi Tambahkan seujung sendok teh garam Atau sesuai selera Mixer adonan selama kurang lebih 6-7 menit Tentunya juga disesuaikan dengan Kecepatan mixer masing-masing Dan kualitas pengembang yang dipakai Tambahkan 125 gram tepung terigu Setara dengan 12,5 sendok makan cembung Seperti ini Jangan terlalu datar Ataupun jangan terlalu menggunung ya Untuk takarannya Masukkan tepung terigu bertahap Bergantian dengan 100 ml santan Santan saya memakai 1 saset santan instan kemasan kecil 65 ml Saya tambahkan air minum sebanyak 35 ml Bisa juga memakai setengah saset ya Semua dikembalikan saja ke selera masing-masing Mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah Sampai tepung dan santannya tercampur rata saja Untuk santan bisa juga diganti dengan susu cair Santan saya tidak merebusnya ya Bisa juga direbus dengan 1 lembar daun pandan sampai mendidik Kemudian dibiarkan dingin terlebih dahulu Setelah tepung dan santan dimasukkan Kemudian mixer sampai tercampur rata saja Jadi tidak perlu terlalu lama memixernya Agar nanti hasil bolunya tidak padat Aduk balik adonannya Untuk memastikan adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata Dan tidak ada santannya mengendap di bawah adonan Agar nanti hasil bolunya benar-benar lembut Ambil 1 sendok makan adonan Lalu nanti saya kasih pasta muka ya Untuk pasta bisa juga diganti dengan pasta coklat atau pasta kesukaan Setelah pasta dan adonannya dicampur rata Lalu saya masukkan ke dalam plastik segitiga Untuk memudahkan memberi motif pada bolunya nanti Cetakan sudah saya panaskan terlebih dahulu Menggunakan api kecil saja Kemudian oles dengan margarin Untuk bawah cetakan beri alas ya Agar nanti bolunya tidak mudah gosong Masukkan adonan ke dalam cetakan Untuk mengisi cetakannya jangan terlalu penuh ya Karena ini nanti hasil bolunya mengembang Untuk besar kecilnya bolu Disesuaikan saja dengan harga yang diinginkan Jika untuk jualan Beri motif dengan adonan coklat Jangan lupa untuk plastik ujungnya digunting ya Alhamdulillah Alhamdulillah sudah terlihat adonannya mengembang Dengan ledi atau tusuk sate Beri motif Kali ini saya beli motif marmer Lakukan cara yang sama pada semua bolunya Tutup dan panggang selama kurang lebih 7 menit Atau sampai bolunya matang Dan bagian bawah bolu menjadi kuning kecoklatan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Hasil motifnya benar-benar cantik Tes dengan tusuk lidi Jika tidak ada adonan yang menempel Itu tandanya bolu sudah matang Hasil bolunya tidak gosong ya Sudah terlihat kuning keemasan Bolu ini anti gagal Bikinnya mudah juga cepat Dan apakah bisa tidak memakai mixer Bisa Asalkan adonannya diaduk Sampai menjadi mengental dan putih Kalau setelah bolu sudah benar-benar dingin Lalu kemas dalam plastik OPP Agar nanti bolunya tahan lama lembutnya Jangan dikemas dalam keadaan masih panas ya Nanti bolunya mudah berjamur Masya Allah Hasil bolunya sangat Sangat cantik Bolunya menghasilkan kurang lebih 14 biji ya Masya Allah Selain warnanya cantik Juga sudah terlihat lembut dan kempus-kempus Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Meskipun tanpa minyak goreng dan margarin Tapi benar-benar lembut dan tidak seret 4 biji pisang raja Saya menggunakan ukuran sedang Untuk pisang bisa menggunakan jenis apa saja Yang penting pisangnya matang Untuk pisang bisa juga menggunakan 2 atau 3 biji saja Kemudian saya haluskan memakai garpu saja Agar nanti tekstur pisangnya terasa Untuk menghaluskannya Sesuaikan saja dengan selera masing-masing ya Bisa menggunakan blender atau dihaluskan Cara manual sampai benar-benar halus Setelah itu sisekan terlebih dahulu pisangnya 2 butir telur Kemudian tambahkan juga Dengan 5 sendok makan gula pasir Untuk gula pasir bisa juga ditambah atau dikurangi Sesuai selera saja ya Tambahkan juga 1.4 sendok teh vanili bubuk Bisa juga ditambahkan sejungguh daram jika suka Kemudian kocok-kocok sampai gula pasirnya Benar-benar larut 2 sendok makan susu bubuk Bisa disekit ya jika tidak suka Tambahkan juga 10 sendok makan tepung terigu serba guna 1 sendok teh soda kue Agar tidak ada bahan yang berkeringgil Lalu aduk-aduk sampai adonan tercampur dengan rata Tambahkan pisang yang sudah dihaluskan tadi Aduk-aduk lagi Sampai semua bahan benar-benar tercampur dengan rata Tambahkan 11 sendok makan minyak goreng Aduk-aduk sampai semua adonan benar-benar tercampur dengan rata Cetakan sebelumnya sudah saya olesi dengan minyak goreng Kemudian masukkan adonan sampai 3 perempat cetakan Saya menggunakan cetakan bentuk hati Untuk cetakan disesuaikan saja dengan selera masing-masing Jika menggunakan pengukus yang tutupnya tidak mengalir ke pinggir dengan sendiri Airnya Jadi tutupnya dikasih kain yang bersih ya Agar nanti airnya tidak menetes pada bolu pisang Setelah itu kukus adonan selama kurang lebih 20 menit Sampai bolunya matang Gunakan api sedang cenderung kecil saja ya Jangan terlalu besar untuk apinya Setelah kurang lebih 20 menit dikukus Terus kemudian angkat bolu pisangnya Wow bolunya sudah terlihat menu-menu sekali ya Setelah bolu menjadi hangat Kemudian lepaskan bolu dari cetakannya Untuk toppingnya Jelupkan bolu ke dalam coklat batangan yang sudah dilelehkan Setelah itu Tabori bolu dengan topping sesuai dengan selera Setelah semua bolu diberi topping Kemudian biarkan coklatnya mengeras terlebih dahulu Bolu pisang kukus mini ini cocok sekali untuk isian snapbox Dan juga untuk ide jualan tak jel di bulan ramadhan Karena sebentar lagi akan tiba Lalu si Bolu dengan kertas cup sesuai dengan ukuran bolunya Kemudian masukkan bolu ke dalam plastik OPP Saya memakai ukuran 11 ya Boleh juga memakai ukuran yang 12 Salah satu sisi sudah saya potong ya Untuk plastiknya Agar mudah untuk memasukkannya Setelah itu tentunya Rapikan ya untuk membungkusnya Bisa dengan cara melekatkan Berekat yang ada di plastik Atau dengan cara diberi solasi yang sudah dipotong Sesuai selera saja Lihat sudah terlihat cantikan bolunya Sudah terlihat seperti yang di toko-toko kue Cantik sekali Sub indo by broth3rmax 125 gram gula pasir 2 putih telur 1.4 sendok teh garam 1.4 sendok teh SP Bisa diganti ovalet atau TBM Kemudian mixer Menggunakan kecepatan yang paling tinggi Sampai nanti adonannya putih mengental Setelah adonan putih mengental Lalu kecilkan mixer Sampai sepit terendah Kemudian tambahkan 125 gram tepung terigu Masukkan secara bertahap Bergantian dengan 1.4 butir kelapa parut Setengah tua Yang sudah dibuang kulitnya Dan diambil putihnya saja Mixer sampai Tepung terigu dan kelapa parutnya Tercampur rata dengan adonan Jadi di mixer asa tercampur rata saja Tambahkan setengah gelas berimbing minyak goreng Sambil diaduk balik Tambahkan minyak gorengnya secara bertahap Balik adonannya Sampai minyak goreng Benar-benar tercampur rata Dengan adonan dan tidak ada minyak goreng Yang mengendap di bawah adonan Agar nanti hasil Bolunya tidak bantat Atau terlalu padat Siapkan Cetakan yang sudah dialasi Dengan cup roti Untuk cetakan Bisa juga Menggunakan cetakan Bolu kukus Yang ada lubang-lubangnya itu ya Kemudian Masukkan adonannya Setengah bagian cetakan saja Untuk kertas Jika ada Pakailah yang agak kecil Agar nanti Hasil bolunya Lebih banyak lagi Saat menyiapkan adonan Jangan lupa Panaskan oven Menggunakan api sedang Cenderung kecil Selama kurang lebih 15 menit Beri taburan wijen Secukupnya Untuk topping Bisa dikembalikan Dengan selera Masing-masing ya Kemudian Panggang adonannya Panggang adonan Selama kurang lebih Satu jam Atau Bisa disesuaikan Dengan oven Masing-masing ya Setelah bolu Sudah kuning Keemasan Dan benar-benar Kering Kemudian Angkat bolunya Jangan lupa Untuk loyang Dituker posisinya ya Setelah 30 menit Dimasukkan Kedalam oven Lalu Panggang Lapiki Selama kurang lebih 15 menit Lalu dituker lagi Posisi loyangnya Agar hasilnya Benar-benar Matang Sempurna Setelah Benar-benar Dingin Kemudian Masukkan Kedalam Plastik OPP Untuk ukuran plastik Disesuaikan Dengan besar Kecilnya Bolu ya Jangan Mengemas Bolu Saat masih Panas Atau hangat Karena nanti Bolunya Akan mudah Berjamur Atau Jamuran Di tempat saya Bolu ini Biasa dijual Mulai dari Harga 1000 Sampai 1500 Rupiah Semua Juga Dikembalikan Ke Harga Bahan Dan Harga Pasar Di Daerah Masing-masing ya Terima kasih Dalam Wadah Masukkan 220 Gram Gula Pasir 250 Gram Tepung Terigu Saya Maka Serba Guna 1.4 Sendok Tepung Vanili Bubuk 1 Sendok Makan Susu Bubuk Bisa Tidak Pakai Jika Tidak Suka 2 Putir Telur 1 Sendok TSP Bisa Diganti Dengan Ovalet Atau TBM 150 Milliseprit Atau Minuman Bersudah Tuang Kemudian Mixer Menggunakan Kecepatan Yang Paling Tinggi Sampai Adonannya Mengembang Putih Kental Dan Berjejak Mixer Mixer Adonan Selama Kurang Lebih 10 Sampai 15 Minit Atau Disesuaikan Juga Dengan Kecepatan Mixer Masing Masing Seperti Ini Ya Kira Kira Hasil Adonannya Ambil Sebagian Adonan Lalu Saya Tambahkan Pewarna Merah Tua Untuk Pewarna Atau Motif Bolu Disesuaikan Saja Dengan Selira Masing Masing Cetakan Saya Pakai Diameter 7 Sentimeter Dan Tinggi 3 Sentimeter Kemudian Beri Alas Dengan Kertas Roti Masukkan Adonan Putih Sampai 3 Per Bagian Cetakan Berikan Motif Seperti Dalam Video Tusuk Tusuk Memakai Lidi Agar Nanti Menghasilkan Gradasi Warnanya Untuk memudahkan Menghias Bolu Maka Adonan Yang Untuk Menghias Kita Masukkan Kedalam Plastik Segitiga Jangan Lupa Bagian Ujung Plastik Setelah Diisi Adonan Tentunya Digunting Sedikit Saja Pengukus Sudah Dipanaskan Terlebih Dahulu Menggunakan Api Besar Sampai Airnya Mendidik Jika Menggunakan Pengukus Yang tutupnya Tidak Bisa Mengalir Sendiri Ke Pinggir Airnya Maka Tutupnya Diberi Kain Bersih Agar Nanti Air Tidak Menetes Pada Bolu Untuk Air Di bawah Bagian Sarangan Jangan Terlalu Banyak Agar Nanti Airnya Tidak Nyiprat Kepantat Bolu Bisa Menyebabkan Bolu Tidak Mekar Jangan Terlalu Sedikit Karena Nanti Uat Kurang Banyak Bismillah Alhamdulillah Hasil Bolunya Mekar Sempurna Dan Juga Tidak Menciut Saat Menata Cetakan Dalam Pengukus Juga Diberi Jarak Jangan Terlalu Mepet Mepet Nanti Hasilnya Tidak Bisa Mekar Sempurna Lepaskan Bolu Dari Cetak Cetak Satu Resep Tadi Menghasilkan 12 Bolu Jika Memakai Cetakan Diameter 5 cm Maka Bolu Bisa Menghasilkan 18 Bici Hasil Bolunya Benar Mengkar Sempurna Tidak Menciut Juga Tidak Bantat Atau Tidak Keribut Bismillahirrahmanirrahim Dalam wadah Masukkan 2 butir telur 90 gr Gula pasir 1.4 sendok T vanili Bubuk Setengah Sendok TSP Bisa Diganti Dengan TBM Atau Ovalet Mixer Adonan Sampai Mengembang Putih Kental Dan Berjejak Adonan Saya Mixer Selama Kurang Lebih 7 Menit Atau Tentunya Disesuaikan Dengan Kecepatan Mixer Masing-masing Dan Kualitas Pengembang Yang Dipakai Kira-kira Seperti Ini Hasil Adonannya Tambahkan 110 gr Tepung Terigu Serba Guna Saya Campur Dengan 1 sendok Teh Maizena Saya Masukkan Bertahap 2 kali Bergantian Dengan 50 ml Susu Cair Kemudian Mixer Dengan Kecepatan Yang Paling Rendah Sampai Susu Dan Tepung Tercampur Rata Dengan Adonan Mixer Sampai Tercampur Rata Saja Jadi Memixernya Tidak Perlu Terlalu Lama Lama Penambahan Sedikit Tepung Maizena Agar Nanti Hasil Bolunya Menjadi Lebih Lembut Lagi Setelah Tepung Dan Susu Dimasukkan Kemudian Mixer Sampai Tercampur Rata Saja Tidak Perlu Lama Lama Memixernya Agar Nanti Hasil Bolunya Tidak Bantat Tidak Tambahkan Sedikit Pewarna Kuning Tua Tidak Suka Boleh Tidak Pakai Masukkan 75 ml Margarin Yang sudah Dicairkan Boleh Memakai Mentega Cair Kemudian Aduk Balik Adonannya Sampai Margarin Benar Tercampur Rata Dengan Adonan Jangan Sampai Ada Margarin Yang Mengendap Di Bawah Adonan Karena Itu Juga Bisa Menyebabkan Bolunya Menjadi Bantat Saat Mencairkan Margarin Gunakan Api Kecil Dan Margarin Jangan Sampai Mendidih Setelah 3 Per Margarin Mencair Kemudian Matikan Apinya Lalu Aduk Aduk Dan Biarkan Sisanya Mencair Dengan Sendiri Loyang Saya Memakai Ukuran 20 X 20 Sentimeter Yang Sudah Saya Alasi Dengan Kertas Roti Saya Olesi Mentega Untuk Bagian Bawahnya Saja Untuk Samping Samping Tidak Saya Olesi Agar Nanti Hasil Bolunya Tidak Mengkerut Ketengah Saat Menyiapkan Adonan Sambil Dipanaskan Untuk Open Panci Serba Gunanya Untuk Kali Ini Saya Pakai Panci Serba Guna Panaskan Selama Kurang Lebih 15 Menit Menggunakan Api Sedang Cenderung Kecil Saja Dengan Tusuk Sate Atau Lidi Kita Ratakan Seperti Dalam Video Adonannya Ini Juga Bisa Mengeluarkan Gelembung Udara Yang Terperangkap Dalam Adonan Panggang Adonan Selama Kurang Lebih 30 Menit Atau Tentunya Juga Disesuaikan Dengan Karakter Panci Atau Karakter Open Masing Masing Karena Tiap Panci Dan Open Tentunya Karakternya Berbeda Beda Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillah Hasilnya Matang Dengan Cantik Tes Dengan Tusuk Jika Tidak Ada Adonan Yang Menempel Itu Tandanya Bolu Sudah Matang Sisir Bagian Pinggiran Bolu Dan Keluarkan Bolu Dari Loyang Kita Buang Kertas Yang Menempel Pada Bolu Kemudian Biarkan Bolunya Benar-benar Menjadi Dingin Terlebih Dahulu Setelah Benar-benar Dingin Baluk Balunya Kemudian Siap Untuk Kita Oles Oles Dengan Buttercream Mengoles Lebih mudah Memakai Pisau Setengah Bagian Saya Taburi Dengan Mesis Coklat Dan Setengah Bagian Lagi Saya Kasih Topping Keju Parut Untuk Topping Tentunya Disesuaikan Saja Dengan Selera Masing-masing Potong Bolu Menjadi Enam Lajur Masya Allah Saat Dipotong Sudah Terlihat Jika Hasil Bolunya Sudah Benar-benar Lembut Untuk Bagian Sisi Satunya Kita Potong Menjadi Lima Lajur Tambahkan Parutan Keju Secukup Bisa Kita Tambahkan Dengan Seles Strawberry Untuk Mempercantik Tampilan Bolu Untuk Yang Mesis Bisa Kita Hias Dengan Butter Cream Yang Sudah Dikasih Perisa Atau Pewarna Merah Mudah Kemas Jala Mika Ukuran 20 X 20 Dan Rapikan Untuk Kertas Tutup Rapat Dan Stabless Untuk Pinggiran Mika Sudah Cantik Hasilnya Siap Untuk Jualan Teksturnya Teksturnya Sudah Terlihat Lembut Dan Warnanya Juga Cantik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rasanya Sangat Lembut Sekali 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 Sekali